Oke guys, kita masuk ke game yang kedua guys ya. Aku tadi sih liat game-nya sih, game pertama sih keren banget sih. Onyx guys. Yang aku salut itu bukan dari gameplaynya sih guys. Jujur ya guys ya, tadi di game pertama guys. Kalau kita ngomongin gameplay, wah itu kalah banget guys. Gameplay game pertama tadi sama AP Brand ini guys ya. Tapi yang paling aku iniin, wih dapet coy sansnya. Tapi yang aku paling salutin adalah mental mereka guys ya. Petarung banget guys ya. Mental mereka aku salut banget sih. Posisinya itu udah ketekan banget guys game satu. Sayangnya tadi aku mandi guys. Mandi jadi gak sempet record. Oke jadi kali ini kita liat guys. Pusat, Kairi-nya diteken-tekan banget guys. Kenapa dia pake audit? Free win kah ini guys? Ada audit gini guys? Maksudnya, oh nih enak nih. Audit, audit emang. Apaan guys? Audit guys. Emang meta guys audit. Audit, audit meta ya guys ya audit. Kayak agak aneh gak sih? Belum level 4 nih guys. Belum level 4. Belum level 4 nih. Lihat diteken nih. Nah ini early gamenya mantep nih guys. Cuman grok ya guys ya. Grok kita tau sendiri ini kayak rada kurang. Mungkin untuk ngancel si audit kali ya. Cuman untuk early game sih guys aku yakin guys. Ini pikannya. Tapi bisa ngancel cloud juga disini. Ini levelnya kalah bro. Kalah guys levelnya guys. Nah. Ya kan? Mati. Nah. 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 Berhasil nih kiboy nih guys. Berhasil deh disereka guys. Berhasil disereka. Tapi kalau dia lepasin mino cloud ya guys ya. Tadi juga boots malah jadi tank tadi guys disana guys. Malah kepaksa jadi tank ya guys. Lihat pamerahnya. Waduh. Ini namanya gak distrik parah ini guys. Ini nih. Biar menangin early-nya guys. Soalnya tadi kalah early-nya guys. Jadi gak mungkin yang game kali ini tuh kayak di. Apa ya? Brand dibiarin kayak tadi gitu loh guys. Free banget tadi guys. Pamerahnya diambil. Mantep banget kayak iri. Diambil. Mantep banget guys. Mam-mam Odette. Mam-mam Odette. Nah ini nih. Bedanya kalau early gamenya dipegang. Enggak sih tadi juga. Dia kalau early gamenya dipegang sama brand. Tadi tekan juga sih guys. Mungkin di. Ininya kali ya. Nanti kita bakal lihat di mid sama late gamenya nih guys. Fightnya kuat sih ini. Kanan guys. Kiri juga. Keluar masuknya juga enak juga. Ada ulti kah gerok? Gerok ada ulti. Tapi gak ada skill dua nih guys. Gak ada skill dua nih guys. Dalam banget gila. Gila dalam banget guys. Di dive kayak gitu guys. Platingan abis. Tower satu ancur. Wah. Bedanya Onyx tuh cepet banget guys dia. Odette coba. Odette emang meta guys ya Odette guys ya. Nge-throw ini guys. Odette guys. Dan Kiboy udah nyaman banget. Sebenernya dia tinggal ngeganggu aja. Lagi-lagi ke area jungle dari Kaltizi. Ini juga adalah satu hal yang sangat luar biasa ya. Yang satu. Nge-throw langsung karatapel. Red tree. Udah red tree guys. Udah ini udah dikontrol sama Kiboy guys gamenya. Kiboy sih MVP sih guys. Serius-serius. Kiboy sih MVP banget. Tadi-tadi momen-momen tadi kan. Kiboynya juga ngeri juga guys. Mereka nge-throw juga brandnya. Nge-throw lagi. Groknya liat. Ngeri loh Kiboy. Kiboy enak nih guys. Kombo Grok sama Novaria guys. Kalau main yang bener tuh kayak gini nih. Sampai di tower tengah gitu bro. Tukar kah? Hmm. Udah jadi golden juga dari CW guys. Masih satu item ya. Dua turtle nih udah digas nih guys. Ini gak bisa sih lagi setup kayak gini. Kalau setup kayak gini agak apa ya. Agak susah sih Kairi di bawah guys. Oh udah dua item. Oh bedanya duitnya. Jauh banget co. Beda seribu goceng guys. Itu kelau dia sama ini guys. Jauh guys itu goldnya guys. Kelas banget. Eh apa sih. Jangan terlalu dalam Gairi. Wais. Mati. Mati. Gila gila keras banget sumpah. 6.700 guys. 6 menit. GG gak sih. GG gak sih Ony. Guys. GG sih Ony guys. Mati. Mati. Aku gak paham sih kenapa disini ada audit guys. Agak aneh sih. Dibalas guys game. Game pertama ya tadi guys. Sumpah. Dibalas ini guys. Beatnya hancur. Bisa kabur. Nah ini goldnya udah jauh guys. Posisinya ini sama kayak tadi nih. Si brandnya guys. Tapi kita lihat. Apakah brandnya bisa. Ngelakuin hal yang seperti Onyx lakuin tadi guys. Kayaknya gak bisa deh. Soalnya mid hero nya. Audit gini guys. Gak susah sih. Sedang Onyx lebih enak. Novaria guys. Ini farming udah 5-5an kayak gini guys. Kalian bayangin aja. Jalan udah berlima. Duitnya aja 2.900 tuh jungler guys. Miskin banget. Nah 3-0 ini guys. Apakah dia bisa menuju ke level 15-nya kan. Sekarang udah level 12-nya. Biasanya kalau Nolan bisa banget. Iya kalau Nolan tuh cepet banget. Ngeri. Hep. Satu lagi. Gila sekarang bisa. Iya. Asal-asal. Fail tadi keluarkan. Parvel babu dan... Iya level 8 guys. Ini mak. Udah tinggal nunggu lord. Iya kan. Jangan-jangan blunder. Pokoknya jangan ngelakuin hal yang dilakuin brand tadi lah guys. Dia pegang posisi kayak gini. Sampai masuk-masuk ke base gitu loh guys. Teng-nya aja level 9 guys. Boy maksudnya. 9-10. Teng-nya punya flicker. Emang dia punya flicker. Tapi ketika flickernya sudah tidak ada. Dia akan jadi bulan-bulanan dulu guys. Hmm. Kena tembak lagi. Dan sebenarnya kayak udah tinggal dicicil aja sama Sans. Iya. Pokoknya ditembak terus tuh liat. Dari mana-nya sendiri gak bakal habis-habis ya. Seperti biasa mungkin. Kalau yang kita lihat-liat dari habitnya Sans. Dia selalu menggunakan dari Enchanted Talisman yang dibawa ya om ya. Lord pertama. Bebas banget lord. Ke bawah. Sangat-sangat gratis tadi. Karena semua fokus perhatian dari FB Brand. Mau gimana guys flickernya kan. Gak bisa di-fight juga sih guys ini. 11 ribu. Ini sama sih sama kayak tadi nih. Persis banget sih. Dio Robert dan juga Midler selalu berjalan. Waduh. Dan udah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Sampai dengan sejauhnya. Lihat semua rumput. Gak ada yang warnanya hijau terang. Dibuka semua. Dikontrol guys semua ya guys ini. Onyx sih kalau udah neken ya. Gini guys ya. Sama lah. Sama kayak tadi Brand ini guys. Posisi. Super Marco sudah memiliki satu golden star. Sementara itu coba lihat mereka berganti untuk masuk ke bagian depan. Namun di bagian belakangnya Kiboy. Guys itu terlalu dalam gak sih sebenarnya. Cuman yang mau ngambil tower guys ya. Sebenarnya terlalu dalam sih guys. Cuman harus paksa ambil satu ya guys ya. Turret ya. Level 11. Levelnya langsung naik guys. Goalnya tapi tetap beda jauh sih. Sama kari-nya guys. Klaudia lihat tuh beda-beda. Gila level 15. Tunggu lord kedua. Ini tower pun gak kecolek guys. Itu jadi satu faktor penentu juga. Adanya gate level sampai dengan sejauh ini. Dan Onyx. Gantian. Sekarang mereka lah yang unggul. Sampai dengan 12 ribu gold difference. 12 ribu ya. 12 ribu ya. Mereka balas apapun yang terjadi di game yang pertama ya. Dibalikin ini guys. Tapi pasti mau hancurin turretnya gak pake lord ini guys. Tapi ini Onyx lebih gila lagi di game kedua. Divikein ini. Harus dipaksa masuk. Nah ini baru enak nih kayak gini nih. Udah end sih guys. End, 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 end. Nah gini dong. Gini dong co. Beda nih guys. Secara penekanan ya guys. Odet. 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 Odet bisa apa guys. Odet co. Itu dia guys ya. Hal yang kita pelajari adalah. Odet dan Nana itu. Gak sih. Nana lebih worse lagi sih guys. Nana itu lebih worse lagi sih guys. Oke guys. Itu dia hasilnya guys. 2-0. Kita lanjut lagi ke game selanjutnya guys ya. Let's go guys. Bye guys.